Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Intro Inter harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Sampdoria dalam laga pekan ke-22 Serie A di Stadion Luigi Ferraris dini hari tadi Hasil ini membuat Inter masih tertahan di posisi dua kelasman sementara Serie A dengan koleksi 44 poin Jarak mereka dengan Napoli di puncak semakin melebar menjadi 15 poin Pasca laga Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut dan menegaskan harusnya mendapatkan hasil yang lebih baik Tentu saja ada kekecewaan karena kami ingin memenangkan pertandingan Kami tidak meremehkan Sampdoria Kami seharusnya mendapatkan hasil yang berbeda mengingat semua peluang yang kami ciptakan Kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia Perdebatan panas terjadi antara sesama pemain Inter Romelu Lukaku dan Nicolo Barella pada duel lawan Sampdoria Lukaku terekam kamera menegur Barella pada menit ke-40 Ketika itu Inter tengah menyusun serangan dan gagal karena umpan yang salah Barella terlihat kecewa dengan umpan itu dan melambaikan tangan Barella beberapa kali melakukan sikap yang sama Sang gelandang acap kali dikritik karena sikap itu dinilai tak menghargai pemain lain Kemudian Lukaku lantas menegur Barella Jangan lakukan itu sudah digerakan tangan tersebut Jangan lakukan itu lagi Itu tidak baik Itu menghina Berhentilah sekarang Kata Lukaku Barella membalas perkataan Lukaku Hanya saja apa yang dikatakan Barella tak terekam kamera Setelah itu Lukaku mengucapkan kata-kata kasar Diam kau sialan Tutup pemain asal Belgia tersebut Simone Inzaghi pelatih Inter Milan tak senang melihat friksi yang terjadi antara Lukaku dan Barella Namun Inzaghi memberi jaminan bahwa mereka berdua tetap punya hubungan yang baik Tak ada masalah antara Lukaku dan Barella Hal-hal ini terjadi di lapangan seharusnya tidak terjadi dan saya tidak suka melihatnya Tetapi mereka duduk bersama saat jeda dan berteman baik Jelas ini adalah insiden yang tidak ingin saya lihat Kata Inzaghi Back Inter Stefan Defray belum memutuskan mengenai tawaran kontrak baru dari Inter Dia hanya mengonfirmasi bahwa perpanjangan kontraknya sedang dalam pembicaraan dengan pihak klub Kontrak Defray saat ini di Giuseppe Meazza akan habis pada akhir Juni mendatang Sejumlah laporan menunjukkan bahwa Nerazzurri berniat mempertahankan mantan Beklazio dan Feyenoord itu Direktur klub telah menawarinya proposal perpanjangan kontrak Namun hingga saat ini belum ada respons dari sang pemain apakah setuju atau tidak Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia pasca laga imbang Sampdoria Varsus Inter Defray mengatakan bahwa perpanjangan kontrak masih dalam tahap negosiasi Kami sedang membicarakannya Kata Defray soal kontrak baru Kami berhubungan baik Wingback Inter Robin Gosens ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera saat laga imbang 0-0 Nerazzurri melawan Sampdoria Gosens ditarik keluar dari lapangan usai mengalami cedera di menit ke-46 dan ia segera digantikan oleh Federico Di Marco Sebagaimana dilansir Afsi Inter News bahwa alasan dikeluarkannya pemain berusia 28 tahun itu karena mengalami cedera pada otot aduktor di paha kanannya Mantan Bek Sayap Atalanta itu turun sebagai starter namun hanya tampil hingga jeda babak pertama Karena pada awal babak kedua ia merasakan sakit pada pahanya sehingga digantikan oleh Di Marco Pasca pertandingan pelatih Inter Simon Enzaghi juga mengonfirmasi cedera Gosens yang menyebabkan dirinya diganti lebih cepat Gosens mengalami nyari aduktor di babak pertama dan tidak dapat melanjutkan permainan Di Marco juga memiliki sedikit masalah otot dan kami berharap keduanya tersedia untuk laga akhir pegan Ungkap sang pelatih Menurut Afsi Inter News masalah yang dialami pemain asal Jerman itu adalah cedera pada paha kanannya Salah satu skat dari Inter dikabarkan hadir di pertandingan Hellas Verona melawan Salernitana pada laga pekan ke-22 seri A Kehadiran skat Inter di Stadion Mercantonio, Bante Godi adalah untuk memantau penampilan bek sayap Hellas Verona Joss Doik Sebagaimana dilansir Afsi Inter News, pemain asal Skotlandia berusia 20 tahun tersebut merupakan target utama Nerazzurri Sebagai calon pengganti Robin Gosens jika ia hengkang dari klub Doik dipandang sebagai salah satu nama teratas dalam daftar keinginan Nerazzurri Karena penampilan mantan pemain hibernian itu sangat mengesankan di musim debutnya di kompetisi papan atas Italia seri A Sejauh musim ini Joss Doik sudah memainkan 15 pertandingan di ajang seri A untuk Hellas Verona Dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 4 asis Oleh karena itu Nerazzurri terus mengikuti perkembangan Doik dengan cermat Termasuk menyaksikan penampilannya melawan Salernitana pada dini hari tadi Sementara itu pengintai Inter juga akan memantau performa bek Lorenzo Pirola bersama Salernitana Yang memiliki opsi untuk mengontraknya secara permanen Manchester United menurut laporan Gazeta The Lost Sport mendapatkan lampu hijau untuk merekrut Denzel Dumfries pada musim panas 2023 Inter sebagai pemilik klub disebut sudah memiliki calon pengganti untuk pemain asal Belanda itu MU sebenarnya sudah dikaitkan dengan perekrutan Denzel Dumfries pada Januari 2023 Namun ketika itu Inter ogah melepas Denzel Dumfries MU kemudian memutuskan untuk menginvestasikan dana dengan merekrut Woodwegords Namun diakini masih akan melanjutkan perburuan tanda tangan Denzel Dumfries pada bursa transfer selanjutnya Berhubung Inter sudah memiliki calon pengganti Denzel Dumfries Maka mereka siap melepasnya ke MU Raksasa Italia disebut siap menjual Denzel Dumfries seharga 44 juta pounds Atau sekitar 806 miliar rupiah Keberhasilan perekrutan Denzel Dumfries yang akan dilakukan MU akan ditentukan proses transfer Inter Seperti diketahui Nerazzurri disebut ingin menjadikan backbone Munchen Nosaire Mazdrowi sebagai pengganti Manchester United ternyata tidak sendirian dalam perburuan Denzel Dumfries Chelsea disebut-sebut juga tertarik kepada pemain berusia 26 tahun itu Chelsea disebut siap menjadikan Trevor Caloba sebagai pemulus transfer Denzel Dumfries Namun skenario ini tidak disukai oleh Inter Kabarnya Inter hanya mau melepas Denzel Dumfries dengan skema pembelian penuh Artinya, klub yang mau memenuhi harga yang diinginkan Inter Milan akan mengamankan jasa Denzel Dumfries Terima kasih telah menonton! Terima kasih.